Baru saja Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan operasi tangkap tangan atas penyelundupan insang dari Manta dan menemukan gudang berisikan bagian tubuh Parimanta hingga lebih dari 2 ton di Desa Sedayu, Kecapatan Berondong, Lamongan. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar penangkapan perdagangan ilegal Parimanta, kita sudah terhubung dengan koresponden Gita Gowinda dari Lamongan, Jawa Timur. Ya, Gita, silakan laporannya. Ya, Olivia, saat ini saya berada di gudang yang diduga berisikan bagian-bagian tubuh dari Parimanta yang merupakan salah satu biotalot yang dilundungi. Dapat Anda lihat di sebelah kanan dan juga kiri saya. Nah, ini merupakan jenis-jenis yang diduga tulang dari Parimanta. Dan di sini memang di gudang ini diduga juga untuk jumlah dari ton atau Parimanta ini lebih dari 2 ton. Dan tadi juga dari KPP juga sudah menangkap tangan sebanyak 2 orang dan juga tadi sempat ada yang kabur 1 orang. Dan baru saja juga hadir yaitu di gudang ini yang diduga juga pemilik dari gudang dan kepemilikan dari Parimanta ini. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Iim dari KKP. Ya, Ibu, bagaimana? Awalnya untuk penangkapan ini seperti apa tadi? Jadi ini sebenarnya tindak lanjut dari penangkapan tahun kemarin, Mbak, 2016. Kita ada yang mau mengekspor. Ini tulang Manta tapi sudah dibikin menjadi tepung, tepung ikan. Jadi ini pelakunya lalu membocorkan bahwa kita menelusuri dari pelaku-pelaku tersebut, dari handphone, dari segala macam, Mbak, sampai akhirnya kita menemukan lokasi ini. Lalu tadi sudah ditangkap yaitu tadi 2 orang begitu ya? Ya, betul 2 orang. Barang buktinya ada 5 kg insang Parimanta, 1 kg itu berasal dari 2 ekor dari Parimanta, Mbak. Dan 1,5 kg Parimobula. Lalu bagaimana nanti kelanjutan dari tindakan hukum untuk pelaku ini? Kami dari tahun 2014 sampai 2017 sudah 13 kasus, Mbak, dan semuanya sudah diponis. Jadi ini pun kami tidak mengalami kesulitan untuk memponis pelaku agar kapok begitu. Tadi juga sudah ditangkap tangan yaitu di tempat tepat ya di salah satu supermarket begitu ya di lambungan ini. Dan tadi setelah dari tempat OTT tadi kami juga mengunjungi gudang ini. Nah bagaimana Bu bisa menjelaskan tentang gudang ini? Pemiliknya ada sih sebenarnya. Masih di, apa ya, kalau istilahnya di BAP. Jadi pelaku yang 2 tadi pun masih di BAP. Ini juga akan didatangkan sebagai suksi. Nanti mungkin hasilnya harus melalui pemeriksaan, Mbak. Mengenai barang buktinya, ini yang tulang Parimanta, kita akan uji forensik, uji DNA-nya. Baru kita bisa pastikan bahwa ini tulang Parimanta. Oke baik. Jadi memang Parimanta ini sesuai dengan keputusan Kementerian Lautan dan Perikanan nomor 4 tahun 2014. Ini memang Parimanta ini merupakan salah satu ikan yang dilindungi. Karena memang dari jumlahnya memang sudah hampir punah. Karena Parimanta ini untuk bisa secara matang, secara seksual, ini berumur lebih dari 8 tahun. Itu artinya apabila Parimanta ini berusia 40 tahun untuk hidupnya, maka ini hanya bisa menghasilkan 6 sampai dengan 8 keturunan. Maka ini harus lebih diawasi lagi untuk tindakan perdagangan ilegal Parimanta seperti ini. Karena memang jika Parimanta hidup dihitung sebagai salah satu kekayaan dari laut di Indonesia, ini nilai yang bisa mencapai miliaran rupiah. Olivia. Iya Gita Goinda, memang sebuah berita yang sangat saya sesalkan karena saya juga suka dengan diving dan saya suka diving dengan Parimanta. Terima kasih laporannya Gita Goinda, laporkan langsung dari Lamongan.